Halo semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Flash. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini, Boruto Flash akan membahas tentang kenapa Dada Hinata mengecil setelah menikah. Dan bagaimanakah pembahasannya? Jangan kemana-mana, tetap di channel Boruto Flash. Seperti yang kita ketahui, pada jaman Naruto, Dada Hinata sangatlah besar. Bahkan bisa jadi kalian yang menonton video ini juga dulunya sering melihat Dada Hinata. Namun, setelah Hinata menikah dengan Naruto dan mempunyai anak, ternyata banyak yang kecewa dengan penampilan Hinata yang sekarang. Hal tersebut dikarenakan Dada Hinata yang tidak seperti dulu lagi. Sehingga di sini, muncul sebuah pertanyaan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Dan untuk menjelaskan hal tersebut, di video kali ini, Boruto Flash akan memberikan beberapa kemungkinan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Yang pertama, dikarenakan baju yang digunakan oleh Hinata. Tidak menutup kemungkinan bahwa alasan mengapa Dada Hinata mengecil adalah dikarenakan baju yang digunakan oleh Hinata. Yaitu di sini, bisa kita lihat bahwa baju yang digunakan oleh Hinata adalah baju yang longgar. Dan di masa lalu, Hinata sering menggunakan pakaian yang ketat, sehingga dadanya terlihat lebih jelas. Namun, sekarang dikarenakan Hinata menggunakan pakaian longgar, sehingga Dada Hinata tidak terlihat besarnya. Yang kedua, dikarenakan setelah menikah tidak menutup kemungkinan bahwa Dada Hinata mengecil dikarenakan faktor setelah menikah. Bisa jadi, dikarenakan kebaikan Naruto, ataupun dikarenakan Hinata harus memberikan isi dadanya kepada Boruto dan Himawari. Sehingga, akibat hal tersebut, Dada Hinata mengecil atau bisa dikatakan longgar dan tidak kencang lagi. Yang ketiga, dikarenakan pembuat animenya. Yang terakhir, yang paling masuk akal, mengapa Dada Hinata mengecil, yaitu dikarenakan pihak animasi anime Boruto tidak ingin menunjukkan keindahan Dada Hinata. Sehingga, mereka membuatnya terlihat rata agar Hinata tidak terlalu menonjol seperti di masa lalu. Bagaimana menurut kalian? Jadi, itulah tadi pembahasan tentang alasan mengapa Dada Hinata mengecil setelah menikah. Jika kalian memiliki seputar pertanyaan tentang anime Boruto, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka pada pembahasan kali ini, silakan klik tombol like dan share pada video ini. Dan jangan lupa juga, silakan klik tombol subscribe dan klik loncengnya agar kalian mendapatkan update dan video terbaru lainnya pada channel Boruto Flash. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.